Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Dengan NPM 218110022 Hari ini saya akan membahas materi tentang perkembangan manusia Dengan nusen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris S. Pesi M. Pesi Perkembangan manusia Perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada saat konsepsi Dan berlanjut di sepanjang tentang kehidupan Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan Meskipun perkembangan juga meliputi penurunan Dalam paplia Olsen-Velkman disebutkan bahwa perkembangan manusia Merupakan studi ilmiah tentang pola-pola perubahan Dan stabilitas di sepanjang tentang kehidupan manusia Perkembangan bersifat sistematis Artinya perkembangan bersifat berkesinambungan dan organisir Kita ambil saja contohnya perkembangan bicara pada anak Perkembangan juga bersebut adaptif Artinya perkembangan terjadi untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan Misalnya, mengapa bayi kemudian bisa berjalan Hal itu tentulah untuk mendukung proses mobilitas di bayi Karena sejalan dengan bertambahnya usia Keinginan eksplorasi Seseorang akan semakin meningkat Dan tidak mungkin baginya untuk terus mengandalkan orang lain Untuk berpindah dari satu ke tempat ke tempat yang lain Perkembangan manusia memiliki empat tujuan Yaitu untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi Teori perkembangan manusia Satu teori psikodinamik Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah Emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya Di dalam teori ini juga dijelaskan Jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya Terjadi pada masa kanak-kanak Para pencetus teori ini juga percaya Jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif Yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual Yang ada sejak lahir Serta pengalaman emosional dan sosial Teori psikodinamik yang cukup terkenal Yaitu dicetuskan oleh Sigmund Freud dan Eric Erickson Untuk teori yang dikembangkan oleh Freud Beliau menyatakan bahwa kepribadian seseorang Dapat terpengaruh dari masalah pada alam bawah sadar Dua, teori kognitif Pada teori ini lebih mendekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang Di dalam teori kognitif Didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental Serta dapat membimbing perilaku anak Tiga, teori kontekstual Istilah konteks yang dimaksud disini adalah Untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental Yang mana dapat mempengaruhi signifikasi atau maknanya Teori konteksual lebih memandang perkembangan sebagai Sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik Antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial Yang mana terjadi di dalam proses tersebut Empat, teori perilaku atau behavior Di dalam teori behavior lebih mendekankan jika kognisi Tidak penting ketika memahami perilaku Menurut B.F. Skinner Yang merupakan pakar behavior Ternama Perkembangan merupakan perilaku yang dapat diametris Serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan Aspek-aspek perkembangan Secara umum, para ahli perkembangan Sering membagi aspek-aspek tersebut ke dalam tiga area besar Dengan istilah yang berbeda-beda Dalam centrop Disebutkan bahwa aspek tersebut memiliki aspek biologis Kognitif dan sosial-emosional Di dalam B.E.N. Membaginya menjadi aspek fisik, kognitif, serta emosional dan sosial Hal itu juga serupa dengan papila Yang membagi aspek-aspek perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial Aspek fisik berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan otak Kapasitas sensorik, ketampilan motorik, dan kesehatan Aspek kognitif mempelajari atensi, memori, pemecahan masalah, proses berpikir, penalaran, kreativitas, dan bahasa Dan aspek psikososial meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial Aspek-aspek tersebut sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain Contoh, anak yang terampil bermain piano Mungkin akan merasa bangga dan populer di antara teman-temannya Kreativitasnya pun mungkin terasah melalui melodi-melodi yang sederhana yang diciptakannya sendiri Prinsip-prinsip perkembangan ada tujuh Yaitu satu, development is lifelong Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya Dan apa yang terjadi saat ini akan pula mempengaruhi apa yang akan terjadi di kemudian Dua, development is multimediasional Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial Tiga, development is multidirectional Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah atau multidirectional Sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area Seseorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain Dalam waktu yang bersamaan Empat, relative influence of biologi and culture shift over belief span Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu Kelima, development influence change resource allocation Development influence change resource allocation Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada Seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam Pertama, sumber-sumber tersebut mungkin digunakan untuk pertumbuhan Enam, development of plasticity Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis Dapat dilatih dengan mengikuti program remedial Namun, beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dimodifikasi Tujuh, development is influenced by the hostile self and cultural context Manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya Sebagai contoh, seseorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memperontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan Contoh lainnya, anak yang diasuh dalam keluarga yang demokratis mungkin akan berkembang menjadi anak yang penuh inisiatif di lingkungan teman-temannya Periode rentang kehidupan Pembagian rentang kehidupan ke dalam sejumlah periode merupakan suatu konstruksi sosial Artinya, pembagian tersebut dibuat oleh suatu budaya atau masyarakat tertentu Hal itu dapat dilihat dari adanya berbagai pembagian rentang kehidupan Dari waktu ke waktu dan dari budaya ke budaya Periode rentang kehidupan dibagi ke dalam 8 periode Yang meliputi periode pranatal, bayi dan toddler Kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa matia, dan dewasa akhir Satu periode pranatal Dari konsepsi hingga lahir, periode ini berlangsung kurang lebih 9 bulan Di alam kandungan 2, periode bayi dan toddler Dari lahir hingga usia 18 sampai 24 bulan Periode bayi adalah masa ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa Untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi Ketiga, periode kanak-kanak awal Berlangsung sekitar usia 2 hingga 6 tahun Periode kanak-kanak awal sering pula disebut sebagai periode prasekolah Keempat, periode usia sekolah Berlangsung sekitar usia 6 hingga 11 tahun Pada periode ini, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas Dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa Kelima, periode remaja Berlangsung sekitar usia 11 hingga 18 tahun Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual Perubahan fisik berlangsung pesat Keenam, dewasa awal dalam rentang usia kurang lebih dari 20 sampai dengan 40 tahun Ketujuh, dewasa matya dalam rentang usia kurang lebih dari 40 sampai dengan 60 Kedelapan, dewasa air atau usia lanjut kurang lebih dari 60 ke atas Isu perkembangan Seberapa banyak perkembangan yang dipengaruhi oleh hereditar dan lingkungan Satu faktor hereditar, faktor lingkungan Faktor nature dan nurture Ini memang cukup intens diperdebatkan para ahli Mempunyai perbedaan dalam mana faktor yang lebih berpengaruh Pada masa lalu, para ahli biologi yang sangat ekstrim Makan berpendapat bahwa perkembangan semata-mata terjadi karena adanya kematangan atau maturitas Mereka mempercaya bahwa perkembangan menjadi tentukan oleh faktor genetik Kedua, perkembangan bersifat aktif-reaktif Aktif atau reaktifnya seseorang dalam perkembangan Filosof Inggris, John Locke Menyatakan bahwa seorang anak kecil adalah tabula rasa atau kertas kosong yang akan ditulis oleh masyarakat Pandangan ini mempelopori model mekanistik dalam perkembangan Model orang seperti mesin yang beraksi terhadap input lingkungan Pertentangan dengan hal itu, kesempracis Jianja Kues Rosho Percaya bahwa anak dilahirkan dengan akhlak yang baik Ia cenderung akan berkembang ke arah yang positif Kecuali mendapat tekanan yang kuat dari lingkungan Pandangan Rosho menjadi pelopor bagi model perkembangan organisme Dua, tiga, kontinuitas dan diskontinuitas Kontinuitas dan diskontinuitas berfokus pada seberapa banyak perkembangan meliputi perubahan yang bersifat kumulatif Dan berangsur-angsur atau meliputi tahapan yang jelas Perkembangan yang bersifat kontinu meliputi proses penambahan yang berangsur-angsur Dari jenis keterampilan tertentu yang sudah ada sebelumnya Misalnya perkembangan bicara seorang anak Keempat, pengalaman dini dan kemudian Isu pengalaman dini dan kemudian Fokus pada seberapa besar pengalaman dini atau pengalaman di kemudian hari Menjadi penantuan utama perkembangan anak Bagi orang-orang yang mendekankan pengalaman dini Kehidupan merupakan jejak yang tak terputus Sehingga kualitas psikologis dapat dilacak kembali ke akarnya Hal tersebut bertentangan dengan orang-orang yang menganggap pentingnya pengalaman di kemudian hari Menurut pandangan ini, perkembangan berjalan seperti sungai Yang bisa mengalami pasang pesurut Kelima, urutan perkembangan yang sama dan berbeda Para ahli teori, tahapan beransumsi Bahwa setiap orang dimanapun mengikuti urutan perkembangan yang sama Sebagai contoh, ahli teori tahapan perkembangan kognitif Berusaha untuk mengidentifikasi pengaruh umum dari faktor biologis dan lingkungan Yang mengarahkan anak untuk menggambarkan dinyanya Melalui bahasa dan bentuk bermain pura-pura pada masa sekolah kanak-kanak awal Berpikir logis pada masa usia sekolah Dan benar lebih astrak dan sistematis pada masa remaja pada saat yang sama Para ahli perkembangan anak makin menyadari bahwa anak tumbuh dalam konteks yang berbeda Kombinasi yang unik dari kondisi pribadi dan lingkungan tentu dapat menghasilkan jalan perubahan yang sangat berbeda 6. Yang mempengaruhi perubahan perkembangan karakteristik individual dan pengaruh konteks sosial dan budaya Fisikal perkembangan berbeda dalam penengkaanan mereka terhadap pengaruh karakteristik individual dan pengaruh situasional atau konteksual Kebanyakan dari mereka memecahkan kontroversi ini dengan mengambil sudut pandang interaksionis Yaitu sudut pandang yang menekankan perengganda dari faktor individual dan konteks Sebagai contoh, anak dengan kepribadian agresif mungkin akan lebih sering mencari konteks yang dapat membuatnya mengekspresikan kepribadiannya itu Seperti bergabung ke dalam sebuah geng atau mengikuti kelas karate daripada memilih untuk mengikuti pandu suara gereja atau klub catur 7. Evaluasi terhadap isu-isu perkembangan Perkembangan tidak seluruhnya dipengaruhi oleh nature juga tidak seluruhnya dipengaruhi oleh nurture Tidak semuanya bersifat kontinu maupun diskontinu Dan tidak semuanya dipengaruhi oleh pengalaman dini atau pengalaman di kemudian hari Saat ini para ahli teori percaya bahwa perubahan yang bersifat kontinu dan diskontinu dapat terjadi Mereka juga mengakui bahwa perkembangan memiliki ciri-ciri yang universal maupun yang khas untuk tiap-tiap individu dan konteksnya Dan bahwa sejumlah pertumbuhan dipengaruhi oleh saling keterkaitan antara faktor hereditas dan lingkungan Faktor-faktor yang mempengaruhi Selain adanya proses yang bersifat universal dalam perkembangan, setiap orang juga memiliki perbedaan individual Perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan hasil perkembangan Sebagai contoh, manusia bisa berbeda dalam jenis kelamin, tinggi, dan berbadan, kesehatan, dan tingkat energi, intelijensi, kepribadian, temperament, dan reaksi emosional Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang adalah faktor hereditas Tentu Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan faktor tersebut pada saat kita membicarakan kontroversi nature dan nurture Selanjutnya pengaruh yang lain datang dari lingkungan dalam atau inner dan lingkungan luar atau outer Yaitu dunia di luar, diri, seseorang, mulai dalam rahim, hingga pembelajaran yang berasal dari pengalaman Dalam upaya untuk memahami perkembangan manusia, kita perlu memperkimbangkan bagaimana faktor hereditas dan lingkungan berinteraksi Kita perlu memahami perkembangan mana yang sangat dipengaruhi oleh kematangan dan mana yang tidak Kita perlu mengetahui hal-hal yang mempengaruhi sebagian besar orang pada usia atau waktu tertentu berdasarkan sejarah Hal mempengaruhi orang secara individual selanjutnya Kita juga perlu melihat bagaimana faktor waktu dapat mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan seseorang Dua, konteks perkembangan Konteks perkembangan manusia adalah manusia sejak awal mereka berkembang dalam konteks sosial Secara umum, konteks yang langsung berhubungan dengan seorang bahaya adalah keluarga Pada gilirannya, keluarga adalah bagian dari pengaruh perubahan yang lebih besar Yang meliputi tempat tinggal, lingkungan, dan masyarakat luas A. Keluarga Ada dua bentuk susunan keluarga yang umum ditemukan yaitu nuclear family dan extended family Nuclear family atau keluarga inti dapat diartikan sebagai unit rumah tangga yang terdiri dari satu atau dua orang tua Anak-anak mereka, baik anak biologis atau anak adopsi atau anak tiri Bentuk keluarga seperti ini dominan di dalam masyarakat barat Extend family atau keluarga besar merupakan jaringan hubungan multigenerasi Yang terdiri dari kakek nenek, paman bibi, sepupu, dan saudara-saudara yang lebih jauh hubungannya Bentuk keluarga seperti ini merupakan bentuk keluarga tradisional dan banyak ditemukan dalam masyarakat B. Satu sosial ekonomi dalam lingkungan tempat tinggal Status sosial ekonomi rendah biasanya dihubungkan dengan lingkungan tempat keluarga tinggal Serta kualitas dari nutrisi, perawatan kesehatan, dan sekolah yang tersedia untuk mereka Kemiskinan khususnya untuk jangka waktu yang lama Berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan fisik, kognitif, dan psikosial anak dan keluarga Anak dari keluarga miskin lebih rentan untuk memiliki masalah emosi dan tingkah laku Perkembangan kognitif serta performa sekolah mereka juga akan lebih buruk Budaya dan ras atau kelompok etnik Budaya mengacu pada keseluruhan cara hidup dari masyarakat atau kelompok Meliputi adat, tradisi, kepercayaan, nilai, bahasa, dan produk-produk fisik Dari alat hingga karya seni Semua tingkah laku tersebut dipelajari dan diwariskan pada anggota-anggota kelompok masyarakat di budaya tersebut Dalam keluarga, nilai-nilai biasanya diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya kelompok etnik Terdiri dari orang-orang dipersatukan oleh kebanyakan kelompok etnik Memiliki akar yang sama di mana mereka atau nenek moyang mereka Membagi budaya dan hal ini berlanjut mempengaruhi cara hidup mereka selanjutnya D. Konteks historis Konteks historis merupakan bagian penting dari studi perkembangan Konteks ini berkaitan dengan rentang waktu di mana seseorang hidup Dan penelitian saat ini dimulai dipokuskan pada pengaruh pengalaman tertentu Yang terikat pada waktu dan tempat terhadap perjalanan hidup seseorang Ketika pengaruh normatif dan non-normatif Pengaruh normatif terbagi dua yaitu normatif age great influence dan normatif history great influence Pengaruh normatif age great sangat mirip untuk orang-orang pada kelompok usia tertentu Mencukup di dalamnya adalah waktu dari kejadian biologis Yang dapat dinamalkan dalam rentang yang normal Misalnya usia saat menstruasi pertama atau usia dicapainya menopos Pengaruh yang sifatnya non-normatif Pengaruh-pengaruh tersebut berupa kejadian-kejadian terbiasa Yang mempunyai pengaruh besar pada kehidupan seseorang Karena kejadian tersebut mengganggu urutan siklus hidup yang normal Empat, pengaruh waktu, priode sensitif atau kritis Priode kritis adalah waktu tertentu ketika munculnya suatu kejadian atau ketidakhadiran Suatu kejadian mempunyai pengaruh khusus pada perkembangan seseorang Konsep priode kritis sebenarnya mendatangkan kontroversi Mengapa? Karena banyak aspek perkembangan manusia bahkan dalam domain fisik Menunjukkan plasticity atau kemampuan untuk memodifikasi performa Kesimpulannya Pertama, perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan stabilitas Di sepanjang rentang kehidupan manusia Pertua, mempelajari perkembangan manusia bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi Bagi perkembangan seseorang Tiga, teori perkembangan ada beberapa Yaitu teori fisikodinamik, kognitif, kontekstual, dan perilaku Empat, secara umum aspek perkembangan terdiri dari aspek fisik, kognitif, dan psikososial Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi Kelima, rentang kehidupan dapat dibagi ke dalam delapan priode Yaitu priode pranatal, masa bayi dan turut, masa kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa makdia, dan dewasa akhir Keenam, ada tujuh prinsip perkembangan yaitu Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi Perkembangan berlangsung dalam banyak arah Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya Dan diantara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu Perkembangan meliputi perubahan dalam cara mengalokasikan sumber-sumber yang ada Perkembangan dapat ditingkatkan melalui latihan Serta perkembangan dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya Ketujuh, terdapat sejumlah isu mengenai perkembangan manusia Yang meliputi kontroversi, nature, dan nurture Pandangan tentang perkembangan sebagai sesuatu yang bersifat aktif Proses reaktif, kontinu, proses diskontinu Pandangan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman dini Proses pengalaman selanjutnya Pandangan bahwa manusia mengikuti urutan perkembangan yang sama Proses berbeda Serta pandangan tentang karakteristik individual Proses pengaruh konteks dan budaya Sebagai kekuatan yang mempengaruhi perubahan perkembangan Kedua delapan, menyikapi isu-isu yang ada Para ahli perkembangan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kedua sisi yang ada Mereka tidak lagi melihat mana yang lebih berpengaruh Atau seberapa besar pengaruh dari masing-masing sisi Tetapi mencoba memahami bagaimana kedua sisi tersebut berinteraksi dan menghasilkan perkembangan Kesemilan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan Meliputi faktor herediter, lingkungan, dan kematangan Konteks perkembangan seperti keluarga, status sosial ekonomi, budaya, dan kelompok etnik Serta konteks historis, pengaruh normatif dan non-normatif Serta pengaruh adanya priodis sensitif atau kritis Sekian dari saya, suci dan berani, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh